Kolam bekas galian tambang batu bara dekat perumahan bumi Citra Lestari, Sungai Kunjang, Samarinda inilah yang selama bertahun-tahun dikonsumsi warga. Air tersebut dimanfaatkan untuk mandi, cuci, dan kakus. Wali kota Samarinda, Andi Harun berjanji akan mengambil langkah cepat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasang pipa PDAM ke perumahan tersebut. Andi Harun menargetkan proses pengerjaan dan pemasangan akan memakan waktu 6 bulan. Selama pengerjaan, warga akan diberi pasokan air dari kolam lain yang lebih bersih dan aman bagi kesehatan. Dan kita usahakan dialirkan sampai ke sini. Lokasi pembangunan boster kita, apa? Yang tadi kita kunjungi itu titik pertama itu adalah batas air eksistin pipa PDAM. Kira-kira menyambung 140 meter ke arah rencana lokasi pembangunan boster, pemasangan boster. Jadi kita harus bangun bosternya, bosternya supaya bisa menendang airnya sumber ipalnya dari ipal lobakung. Selain air bersih untuk 300 keluarga, Pemkot juga akan mengaspal jalan keluar dan masuk perumahan. Warga selama ini hanya memanfaatkan jalan tanah untuk keluar masuk perumahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.